Intro Bupatin Nias Barat, Henoki Warawu, didapingi beberapa pimpinan perangkat daerah Kabupaten Nias Barat melakukan penyaluran bantuan kepada masyarakat Nias Barat korban beneran banjir dan tanah longsor yang dilaksanakan di gereja BNKP Hiligafia, Desa Sisobambo, Kecamatan Mandrehe pada hari Senin 14 November 2022. Baik, Bapak-Ibu, inilah kekuatan dari pimpinan perangkat daerah Kabupaten Nias Barat dari mana keberangkat telah menjadi korban bencana banjir yang terjadi pada tanggal 13 November 2022. Semoga Tuhan menjauhkan segala pertumbuhan bagi seluruh masyarakat Nias Barat agar bencana banjir ini jangan terus menerus terjalan. Tuhan memberkati. Penyaluran bantuan kepada korban bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Nias Barat merupakan tindak lanjut penetapan status keadaan darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Nias Barat melalui surat keputusan Bupaten Nias Barat nomor 360 strip 560 tahun 2022. Selain penyaluran bantuan pangan kepada kurang lebih 400 kepala keluarga yang telah terdata, pemerintah Kabupaten Nias Barat juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, BNPB, Kementerian, dan lembaga terkait untuk penanganan lebih lanjut bencana banjir dan tanah longsor di Nias Barat. Sementara itu, masyarakat Nias Barat korban banjir dan tanah longsor yang menerima bantuan sangat berterima kasih atas kepedulian pemerintah Nias Barat dan mengapresiasi tindak kecepat penanganan dampak banjir yang dilakukan oleh Bupaten Nias Barat dan jajaran pemerintah Kabupaten Nias Barat. Kita dari pemerintah daerah Kabupaten Nias Barat sebab tangga untuk memberikan dan menyeluruh pembantuan kepada pemerintah Nias Barat tahun ini. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah Nias Barat atas bantuan dan pedulinya kepada kami sehingga pada malam hari ini kami akan menerima bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah Nias Barat terlebih-lebih Bapak Bupati yang sangat peduli dengan kami Terima kasih Pak, tiada balasan selain kami berdoa semoga Tuhan memberikan umur yang panjang kesehatan kepada Bapak dan pemerintah sekalian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih Shalom Adapun jenis bantuan yang diterima oleh korban banjir dan tanah longsor antara lain beras kemasan 50 kg dan bantuan lauk pauk cepat saji Prawira News melaporkan